Dan peran itu kan bisa dibawa kemarin. Misteri temuan kerangkata utuh diduga milik bocah Angelika Pardede belum terpecahkan. Kedua orang tua Angelika tidak yakin anaknya tewas mengenaskan. Mereka berharap polisi bekerja cepat temukan fakta dibalik hilangnya sang buah hati. Sementara waktu tes DNA-nya belum kita terima. Kata mereka kan itu lebih kurang dua minggu. Dua minggu setelah diperiksa atau diotopsi gitu. Lagipula itu kan tes DNA-nya bukan di Riau. Kalau nggak salah apakah ke Medan atau ke Jakarta gitu. Dikirim itunya. Terkait dugaan mutilasi dan pencurian organ yang menimpa Angelika, Lembaga Perlindungan Anak Riau desak polisi temukan pelaku. Namun LPA Riau nyatakan temukan sejumlah kejanggalan. Terutama kondisi jasad yang tinggal kerangka. Padahal Angelika baru hilang dua minggu. Dalam jangka waktu dua minggu apakah memang bisa seperti yang terjadi sekarang, tinggal tulang berulang itu nanti kita akan meminta penjelasan oleh dokter forensik ataupun psikolog klinis forensik seperti itu. Kita masih belum mendapat apakah hasil dari tes DNA itu benar. Karena ini dinyatakan hanya dengan ketemu dengan pakaian. Angelika Pardede dilaporkan hilang 9 Maret lalu. Sebelum hilang, bocah kelas 5 SD ini pamit hendak meminjam buku ke rumah teman sekolahnya. Ditunggu hingga malam, bocah yang tinggal di Siak Hulu, Kampar Riau ini tak kunjung pulang. Orang tua Angelika langsung melaporkan hal ini ke polisi sektor Siak Hulu. Orang tua korban menyayangkan sikap polisi yang tak bergerak mencari anak mereka. Selang dua minggu, tulang berulang manusia ditemukan di jalan lintas timur Kabupaten Kampar, 5 km dari kediaman Angelika. Di sini juga ditemukan pakaian, kaus dalam, celana, sandal, dan kacamata Angelika. Kerangka diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Pekanbaru. Dari hasil otopsi, polisi identifikasi kerangka tersebut positif milik Angelika. Namun hasil tes DNA untuk perkuat bukti masih belum keluar. Oke Sulistio melaporkan untuk NET.